Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ama' ba'd Para pemirsa TATV yang dimuliakan Allah Sambil menunggu saatnya berbuka puasa yang kita nantikan bersama-sama Mari kita berbincang sedikit mengenai konsep kesehatan dalam perspektif Islam Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan didefinisikan sebagai seseorang itu Memenuhi aspek sehat secara fisik Secara mental Secara sosial Dan secara spiritual Yang memungkinkan seseorang itu untuk produktif secara sosial dan ekonomi Dalam pandangan Islam pada aspek sehat secara fisik Dimulai dengan firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Dan aku telah menjadikan manusia dari saripati tanah Yang kemudian dijadikan nutfah air mani Yang ditempatkan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim Kemudian air mani tersebut melekat sangat kuat menjadi alakoh Dan alakoh tersebut kemudian dijadikan menjadi mudwoh Atau sekumpal darah Dan sekumpal darah itu kemudian diberikan tulang belulang Oidom Tulang belulang Dan kemudian oidom itu Fakas saunal lahmah Jadi dibungkus lagi Dengan daging Demikianlah penciptaan manusia Sebaik-baik pencipta Para pemirsa TA TV yang dimuliakan Allah Secara fisik Tadi Allah sudah menjelaskan penciptaan manusia Sedemikian sempurna Kemudian ditiupkan ruh Yakni kalau dalam kesehatan ini adalah aspek mental Atau aspek ruhaniah Kalau fisik tadi jasad dia Kalau mental ini adalah aspek ruhaniah Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29 Bahwa setelah disempurnakan penciptaan jasad seorang manusia Maka kemudian ditiupkan roh kepada jasad tersebut Dan kemudian memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud Nah kemudian disinilah ketika malaikat bersujud Maka iblis menolak untuk bersujud Jadi betapa menakjubkannya penciptaan ruh ini Jadi manusia selain diciptakan sempurna secara fisik Dari semua organ-organ tubuhnya secara fisik Juga dilengkapi oleh Allah dengan unsur ruhaniah Unsur mental, unsur psikologis yang dikenal dalam bahasa kesehatannya seperti itu Keduanya ini harus seimbang Baik jasad maupun mental ini harus kita upayakan kesehatannya Yang berikutnya aspek ketiga adalah aspek sosial Manusia adalah makhluk sosial Jadi selain diri kita berinteraksi kepada diri kita secara individu Manusia yang disebut manusia sehat juga harus bisa berinteraksi dengan sosial Lingkungan sekitarnya juga secara sehat Baik di dalam rumah tangganya dengan suami istri, anak, orang tua Maupun di lingkungan luar, tetangga Ataupun masyarakat yang lebih luas lagi Seperti komunitas-komunitas masyarakat lainnya Disinilah manusia akan diuji dalam interaksinya Seperti Allah berfirman Dalam sebuah interaksi sosial itu ada ujian Sehingga atas birun maka bersabarlah Setiap interaksi kita dengan siapapun Kita harus bersabar Di dalam bulan puasa ini terlebih lagi Kita menahan supaya interaksi kita dengan siapapun ini Tidak menimbulkan sesuatu yang negatif Bahkan bisa mendatangkan keberkahan Khususnya di bulan Ramadan ini Berikutnya unsur yang keempat adalah aspek spiritual Aspek spiritual ini bagian dari aspek kesehatan Yang harus juga dipelihara oleh manusia Sebagai keseimbangan dari aspek fisik Aspek ruhaniah Aspek sosial dan aspek spiritual Seperti dalam firman Allah dalam surat Adariyat ayat 56 Bahwa Dan aku tidak akan menciptakan dijin dan manusia Kecuali untuk menyembah aku Kecuali untuk beribadah kepadaku Ini mengandung makna bahwa Dalam aspek kehidupan manusia Secara fisik, secara mental, secara sosial Ending akhirnya adalah semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Jadi pada keempat aspek yang harus diseimbangkan ini Kita mengupayakan supaya empat-empatnya bisa komprehensif Melengkapi satu sama lain untuk menjadikan diri kita manusia yang lebih baik Pemeliharaan fisik bisa dengan melalui makanan yang halal Tidak hanya halal tapi juga toyib Pemeliharaan mental Kita melalui dikru lah Melalui berdikir kepada Allah Banyak mengingat Allah Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Kemudian pemeliharaan aspek sosial Kita meningkatkan kualitas interaksi kita Dengan keluarga kita Dengan masyarakat kita Tetangga kita Dan secara spiritual tentunya kita meningkatkan Hablumin Allah kita Terutama di bulan puasa ini Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita Baik berupa puasa, Ramadan, di siang, hari Dengan segala persyaratannya Mengikuti apa yang dilarang dan apa yang disunahkan Kemudian juga sholat malam, sholat tarawih, tadarus Dan ibadah-ibadah lainnya di bulan puasa Sehingga dari keempat aspek ini tadi Kita benar-benar terintegrasi satu sama lainnya Sehingga kita menjadi manusia sehat Dalam perspektif Islam Yang berkualitas Demikian Yang dapat kami perbincangkan pada sore hari ini Semoga membawa manfaat Wa filahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh